Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Jumpa lagi di channel mas Vincent Di video kali ini kita akan Memperbaiki kulkas Politron satu pintu Jadi untuk kasus Dari kulkas politron Satu pintu ini dia Dingin tapi dia gak bisa beku teman-teman Nah disini teman-teman Bisa lihat Di bagian fresher ini Berair Jadi airnya banyak Sedangkan bunga esnya itu Dia gak rata teman-teman ya Nah ini banyak-banyak Airnya Dan bunga esnya itu Sebagian ada Dan sebagian tidak ada teman-teman Dan kita Coba kita cari tahu Apa penyebabnya dan gimana Solusinya teman-teman ya Nah disini kita Bisa lihat dulu untuk di bagian Pengaturan suhu Nah ini untuk pengaturan suhu Disini di angka Tiga ya teman-teman ya Nah ini di angka tiga Tapi kita coba matikan ya Di suhu berapa ini Nah ini di suhu Dua setengah ya Hampir dua Hampir dua ya teman-teman ya Hampir dua disini Sudah mati ya Untuk mesin kompresornya Dan ini yang Dihasilkan teman-teman ya Nah penyebab Dari Dingin tapi gak beku itu Banyak banget teman-teman ya Tapi disini Kita akan coba lihat Di bagian mesin kompresornya Freonnya juga Kita akan lihat Nah disini Kita bisa lihat Di bagian sisi bagian belakang Itu disini kan Ada mesin kompresor ya Jadi untuk mesin kompresor ini Dia jalan Dan untuk di bagian filter Disini panas Itu tandanya Masih Ada ya Freon ya Dan di bagian samping Bodi dia masih panas Artinya ini masih normal Nah tapi disini Kenapa di bagian Fresernya itu Dia gak mau beku teman-teman ya Jadi hanya Dingin saja Tapi gak mau beku Nah ini Kita coba Setting ya Setting di Pengaturan suhunya Dan kita coba buka Nah Seperti ini kita buka Untuk bautnya kita buka Semuanya Dan untuk Cara melepas Atau cara Pergantian Pengaturan suhu Atau puntir mustad Disini sudah pernah saya upload Teman-teman bisa lihat Dan untuk Masalah-masalah lainnya juga Teman-teman bisa lihat Oke setelah kita buka Baut kita Lepas saja Seperti ini teman-teman ya Nah ini kita tinggal Congkel-congkel saja Nah ini sudah terlepas Dan juga Jangan lupa Ini Sensor ya Sensor Pengaturan suhunya Dan disini Harus menempel Di bagian Dinding fresernya Kalau tidak Tidak bisa mendeteksi Suhu dingin ya Sehingga Mesin kompresor Tetap jalan terus Nanti Oke setelah kita buka Pertama kita Buka dulu Semua dari Kabelnya ini Kita buka ya Supaya kita bisa Lebih enak Settingannya Teman-teman ya Dan nanti teman-teman Bisa lihat Cara settingnya Seperti apa Karena disini Ada dua settingan Nanti teman-teman ya Nah ini kita Sekunnya ini Kita lepas ya Kita lepas Oke disini tinggal Satu lagi Oke disini Sudah terlepas ya Nah disini Teman-teman Bisa perhatikan Disini kan ada Baut ya Nah ada Baut dua Itu ya Yang warna kuning Kita coba buka Kita buka dulu Covernya Supaya lebih Enak teman-teman ya Nah ini Yang warna kuning Ini Pengaturan Jedah Kompresor ya Kapan waktu Kompresor itu Hidup Itu kita bisa Setting Dan untuk Disini Suhu dingin Nah disini Sudah kita buka Ya kita buka Supaya kita Lebih Enak Untuk settingannya Dan disini Untuk settingannya Ketika kita Putar ke kanan Ya Itu artinya Mesin kompresor Lebih cepat mati ya Kemudian Ketika kita Putar ke arah Berlawanan Itu mesin kompresor Lebih lama Untuk bekerjanya Supaya Proses Pendinginan Di bagian Fresher ini Lebih maksimal Teman-teman Jadi disini Ada juga Settingan suhu Teman-teman Bisa Atur juga Settingan suhu Berapa lama Mesin kompresor Itu Waktu nyala Dan waktu matinya Teman-teman ya Oke setelah kita Setting Lakukan settingan Teman-teman bisa Pasang kembali Untuk termostatnya Oke kita Pelan-pelan aja Ya teman-teman ya Kita pasang Satu persatu Jangan sampai Ada yang Tersisa Untuk soketannya Oke disini Saya coba Percepat ya Untuk Proses Pemasangannya Karena menurut saya Ini Sama saja Waktu proses Perlepasannya Teman-teman ya Oke setelah kita Pasang Seperti ini Jangan lupa Untuk Sensor pengaturan Suhu Kita tempelkan Lagi nanti Teman-teman ya Nah ini Jangan lupa Dibiarkan Kalau misalkan Lepas Teman-teman bisa Pasang lagi Ini juga Mempengaruh Kerusakan Di bagian Kulkas Teman-teman ya Oke Ini sudah Kita setting Ya teman-teman ya Dan disini Kita coba Nyalakan Untuk Kulkasnya Teman-teman ya Oke kita Coba Nyalakan dulu Untuk Kulkasnya Nah disini Sudah Nyalakan Untuk Kulkasnya Dan Untuk Pengaturan Suhu Disini Sudah Saya Setting Teman-teman ya Supaya Lebih Lama lagi Mesin Kompresor Bekerja Oke Jadi Seperti itu Untuk Caranya Jangan lupa Like Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak